Ya, bersama lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada kali ini bersama teman-teman pasar tapik KW tahun 2023, saya akan mendampingi untuk belajar membuat buku khas sederhana agar bisa dipakai di KUB masing-masing. Seperti apa dan bagaimana caranya, maka kita ikuti langkah-langkah yang sebagai berikut ini. Yuk. Coba Anda bisa buka Microsoft Excel-nya. Kita akan membuat lima kolom. Itu kolom yang pertama itu adalah kita buat kolom tanggal. Jadi untuk mencatat pemasukan maupun pengeluaran KUB Anda besok itu, Anda harus punya buku khas. Buku khas, walaupun sederhanaan nanti bisa dikembangkan. Bagaimana Anda pertama kali membuat yang namanya tanggal. Supaya terdokumentasikan pada tanggal berapa. Kemudian keterangan. Keterangan ini tentang pemasukan maupun pengeluaran yang Anda lakukan itu untuk apa. Kemudian ada kolom pemasukan jumlahnya berapa. Kemudian ada kolom pengeluaran dan yang satu saldo akhir. Sederhana saja. Ini kalau mau rapi boleh gini. Walaupun layout yang besok akan kita bahas secara terpisah. Jadi tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Ini saya buat sampai baris ke-15 atau 16. Ini kita buat bordernya, supaya rapi saja. Tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, saldo akhir. Nah, walaupun buku kas sederhana, tetapi kalau kita buat semenarik mungkin, seinformatif mungkin, itu akan sangat bermanfaat. Akan sangat powerful itu. Nah, untuk kolom tanggal. Kolom tanggal ini terserah Anda. Anda mau kasih dengan gaya date atau tanggal diketik tanggal saja, enggak apa-apa, karena nanti judulnya misalnya ini. Di sheet ini, sheet satu ini kan kita bisa ubah. Misalnya kita double-click, katakanlah November. November 2023. Nanti ada Desember dan seterusnya. Kemudian setelah itu tanggalnya, ini otomatis enggak usah pakai bulan dan tahun, enggak apa-apa. Karena tanggal ini, tanggal mengikuti judul dari sheet namenya. Nah, ini supaya jelas Anda boleh masuk ke ini. Nanti ada Desember misalnya. Desember 2023. Warnanya mau terserah. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Warna sheet itu akan kabur pada waktu diaktif. Misalnya November 2023, warnanya merah. Kalau saya klik, dia sama-sama. Enggak apa-apa, enggak penting. Yang jelas bisa dibaca saja. Misalnya, tanggal 1, keterangannya, katakanlah modal. Modal itu boleh tidak dimasukkan ke pemasukan maupun pengeluaran, tapi langsung saldo akhir. Tetapi ketiga kolom ini, mulai pemasukan, pengeluaran maupun saldo akhir, itu harus Anda setting, diklik di sini, save klik di sini, kemudian kasih pemisah ribuan, dikasih koma style. Tanpa disimal. Jadi di sini tanpa disimal. Nah, misalnya saldo akhir, otomatis saldo awal juga berimpit di sini. Misalnya, gampangnya 2 juta. Sudah, selesai. Langkah selanjutnya itu yang penting. Langkah selanjutnya itu Anda harus membuat 2 rumus. Karena Anda sebagai pemula ini membuat 2 rumus. Rumus yang pertama hanya satu-satunya, itu yang sekarang saya kasih vlog warna biru ini. Kemudian rumus yang berikutnya, itu yang saya kasih vlog warna hijau. Ada 2 rumus yang harus Anda buat. Nah, mungkin supaya nanti Anda bisa ikut, bisa fokus dan konsentrasi, silakan buat ini dulu. Playout-nya dibuat ini dulu, baru nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hai Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada klien mau pesan produk menggunakan jasa jaringan, memasukkan berapa misalnya? Terima kasih. Uang muka. Pertama langkah apa? Yang pertama kali yuk. Mbak Vina. Ini Mbak Vina membantu Mas Aswin. Apa yang saya lakukan pertama? Tekan apa? Tekan apa? Saya kan membuat rumus untuk mengetahui saldo akhir itu nanti jadinya 2,5 juta yang biru ini. Mbak Vina. Pertama kali aku melakukan apa? Sama dengan. Terus apa Mas Aswin selanjutnya? Klik apa? Klik apa? Terus apa selanjutnya? Tanda apa? Uang. Ya. Tapi sebelum itu apa? Uang. Ya. Plus. Mana? Ini. Terus apa lagi? Main. Ini. Betul ya? Walaupun itu enggak dicentuh. Walaupun enggak sama main juga enggak apa-apa. Kalau saya enter pasti muncul berapa? Gitu. Oke. Nah sekarang yang hijau, ini saya buat satu nanti di copy ke bawah nanti. Misalnya Mas Dion tanggal berapa? Apa? Misalnya. Terangannya. Ada pemasukan atau pengeluaran terserah? Uang. Uang. Untuk apa? Misalnya beli alat. Beli alat. Beli alat. Jumlahnya berapa? 300.000. Ini kita tidak lalu membuat rumus kayak tadi lagi. Membuatnya rumus cuma sekali aja. Nah sekarang kita pikirkan ini. Supaya rumus ini otomatis. Rumus hijau ini nanti otomatis di copy ke bawah otomatis. Mas Hervin tolong dibantu saya. Rumus satu ini nanti di copy ke bawah. Otomatis. Mas. Tolong. Maksudnya harus membuat rumus satu di sini. Supaya nanti kalau ini saya copy ke bawah. Nah otomatis semua mengikuti pemasukan maupun pengeluaran pun dia otomatis ikut nantinya. Jadi membuat satu rumus di sini. Kalau rumus itu jadi kalau saya drag ke bawah. Entah pemasukan pengeluaran ke bawah selanjutnya. Otomatis mengetahui saldo akhirnya. Ayo. Ayo. Itu nanti. Itu nanti. Sekarang yang biasa aja. Dasarnya dulu. Sama dengan. Ayo. Mekir semua yuk. Mas Bima. Ayo. Mas Dion. Ayo. Ayo. Sama dengan yang tadi enggak? Sama. Bedanya apa? Sekarang sementara masih sama, tapi nanti akan beda nanti. Nanti tidak apa-apa. Terus tinggal di copy ke bawah. Betul ya. Betul. Tetapi nanti yang membedakan hijau yang biru di sini, Mas Ervin tadi. Gimana Mas Ervin tadi yang pakai if tadi? Ini kan jeleng tidak bagus ini. Tidak bagus ini belum ada apa-apa kalau sudah muncul. Ini ada rumus. Yang hijau itu semua rumus. Rumusnya tetap. Tetapi karena ini belum ada isinya, harusnya ini tidak muncul. Kita buat begitu. Mas Ervin tadi yang pakai if ini saya hapus. Saya hapus ini. Yang pakai if sekarang. Pakai if. If. Jika. Mas Bima dibantu yuk. Jika apa? Kita yang saya kasih clue-nya yang dipakai yang pemasukan sama pengeluaran saja. Ini memancing kreativitas. Sekarang saya kasih clue satu dulu ya supaya nanti bisa berkembang. Misalnya gini. Anggap saja, anggap saja tidak ada pengeluaran. Anggap saja ini saya hapus. Anggap saja pemasukan terus. Yang dicek pertama yang pemasukan dulu. Yang pengeluaran dianggap tidak ada. Anggap saja ini nggak ada. Saya sembunyikan gini. Maka ini saya sembunyikan dah. Biar gampang nanti. Semua masuk saja nggak ada keluar. Maka gimana? Kalau rumusnya yang taksi tanpa if itu kan berarti sama dengan ini plus ini. Kan gitu. Tetapi kalau ini saya copy ke bawah gini. Kan jelek ini. Nggak bagus itu. Sekarang gunakanlah if berdasar pemasukan. Tentang keterangan dan alat, tanggal dan keterangan tidak ada. Gimana if-nya? Gimana Mas Irvin? Mas Bima? Saya kasih algoritmanya gini. Jika pemasukan. Jadi saya simulasi antara 0 dan 0 itu sesuatu yang berbeda. Sehingga saya suruh buat sebagai soal kelas pagi. Tetapi ternyata Excel itu ambigu juga. Misalnya di sini saya punya sel yang warnanya ini. Kemudian juga punya sel warnanya lain. Misalnya ini. Terus ada sel lagi. Misalnya sel ini warnanya ini. Tiga warna yang berbeda. Ini. Coba ya perhatikan ini sebentar. Kalau saya membuat rumus sama dengan di sini. Ini ditambah ini. Kalau saya enter apa? Munculnya Mas Dian? Harusnya. Tapi ternyata apa? Mbak Arinta. Saya barusan membuat rumus ini saya tambah ini. Tapi belum saya enter. Kalau di enter Mas Dian menjawab harusnya nggak ada. Karena sesuatu yang nggak ada ditambah sesuatu nggak ada tetap nggak ada. Logikanya kan gitu. Tapi Excel itu ambigu. Dia muncul di sini. Munculnya apa kira-kira? Itu bisa Mas Akal juga. Tapi 0. Saya enter munculnya 0. Ambigu dia. Di satu sisi 0 dan 0 adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau ditambah kosong jadinya 0. Ada ambigusitas di situ. Pada soal yang kemarin juga kan pakai rights 0,2. Rights dari dua itu kan ada 0,3. 20 ditambah dengan auto sum kan error yang kemarin itu. Ini sama. Maka kini ini di sini terkait apa yang ditambah Mbak Arinta itu berarti harus dikasih if di sini. Jika ini sama dengan kosong, lambang kosong itu petik-petik gitu. Maka biarkan kosong. Kalau ini kosong. Tetapi jika tidak, nanti ada rebutan nanti. Ada rebutan. Jika dicek lagi. Maka satu-satunya cara kita harus lapor ke Microsoft ini tempatmu ambigu gitu. Karena kalau ini terjebak gitu. Kalau dicek lagi yang ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Tetapi yang satu ini mau diisi apa gitu. Dua dan kosong. Maka kalau kita memikirkan ini, itu sebetulnya tanggung jawabnya Microsoft sebetulnya. Karena dia ambigu. Dua hal yang berbeda. Kosong dan hal ada dua hal yang berbeda. Maka biar Anda tidak bingung ini saya cancel, saya tidak jadi. Sehingga kalau mengacu ke ini, sebetulnya sangat simple kalau yang ini. Karena hanya satu sel yang dicek. Ini kan dua sel. Dua sel yang dicek itu nanti ada waktu kita masukkan pengeluaran nanti. Tapi sebelum ke situ, ini pakenya apa? Jika ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong gitu ya. Karena kosong. Berarti kan tidak ada pemasukan. Jika tidak maka yuk Mas Bima. Tidak. Maka yuk. Tidak Mas. Wah lah. Mau mikir sih tidak mas? Anda sudah bagus cuma celingnya di Gawih. Celing gitu. Ayo saya mau jawab ini. Suaranya saya harus jawab. Mbak Amanda. Ayo caranya gimana? Ini ditambah pemasukan gitu kan? Betul? Logis? Oke gitu loh. Kenapa kosong? Karena nggak isi. Sekarang kalau ini bukan beli tapi jual alat gitu ya. Dia mesti nggak mau tahu keterangan. Harganya berapa? Sayangnya 1 juta. Kalau di enter pasti berapa? 300.500. Nah ini kan 3.500.000 nih. Yang tanya Mas Dion nih. Kalau ini saya tarik sampai terakhir. Kalau saya lepas dia muncurnya apa? Iya gitu. Nggak ada. Tapi ada apa? Rumus. Iya ada rumus. Ada rumus tapi nggak ada hasilnya. Ada rumusnya di sini. Nah Mas Dion misalnya tanggal 5. Anda pelunasan. Si klien Anda melunasi pelunasan gitu kan? Berarti Anda terima uang. Misalnya uangnya 1,5 juta. Pasti ini jadi berapa? Itu loh maksudnya. Ini diterima dulu ya. Nah kalau yang sudah diterima. Sekarang tentu poin aja. Ini saya block. Kemudian klik kanan. dimunculkan. Sehingga rumus yang hijau ini. Kita hapus nih. Hapus. Rumus yang hijau ini. Kan saya harus menjelaskan tentang operasi aritematika di Microsoft Excel atau di programming umum. Itu ada 6 operasi aritematika. Itu tanda sama dengan, tanda lebih besar, tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil, dan tanda tidak sama dengan. Ada 6. Nah orang yang sering dipakai dari 6 operasi aritematika itu hanya 6, hanya 3. Itu 1 atau 5. Yang ini sering dilupakan. Yang saya kasih merah itu sering dilupakan. Padahal untuk buku kas ini, supaya rumusnya itu otomatis dan tidak menjadi blunder, kelas pagi nanti kalau Anda lihat di video saya yang tadi pagi itu blunder. Belum-belum saya share sih. Nah maka langsung tentu poin aja gini. Rumusnya gini. Jika, tapi kan ada justru di satu sisi ada ambigu, kosong tambah kosong nol ya loh. Justru kita manfaatkan di sini. Berarti jika penjumlahan dari pemasukan PMSKN plus PNILRN tidak sama dengan nol gitu loh. Justru. Jika penjumlahan dari pemasukan dan pengeluaran tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol itu misalnya berapa mas? Tidak sama dengan nol, angka berapa yang tidak sama dengan nol misalnya? Ya satu, dua. Ya kan tidak sama dengan nol. Selain itu angka berapa lagi Mbak Mustika? Kan orang seling lupa berpikir ada min satu, min dua gitu loh. Kalau Mas Adela bilang tiap satu, yang lain otomatis dua, tiga, dan seterusnya terserah. Itu kan bebas. Itu tidak sama dengan nol. Tapi orang seling melupakan bahwa di bawah nol itu ada min satu, min dua, dan seterusnya. Sehingga jika penjumlahan dari pemasukan plus pengeluaran tidak sama dengan nol, maka bahasa Indonesianya saja. Mbak Arinta, bahasa Indonesianya dalam kalimat saja. Buatlah rumusnya. Kan begitu. Sekarang bagaimana membuat ekspresinya ini? Jika pemasukan ditambah pengeluaran tidak sama dengan nol, maka buatlah rumusnya. Berarti ini ditambah ini, dikurangi ini. Sudah, selesai. Kok salah? Kenapa? Kalau ada error seperti ini, tenang saja. Karena false-nya belum diisi. Sebuah sel kalau sudah ada rumusnya, kalau di insert function lagi dianggap merevisi. Maka berkali-kali saya katakan, 3 step vision itu insert function, function argument harus dilihat formula risetnya. Formula riset kan false di sini. Padahal kalau false harus diisi apa? Tadi Mas Aswin? Tadi kan ada jawab. Kosongkan apa lambangnya? Ketik-ketik. Ini walaupun tidak kelihatan ada rumus di sini. Anda tinggal copy ke bawah. Tinggal ditarik saja. Kalau bawahnya belum ada tinggal ditarik. Selesai. Jual alat, masukkan 600 ribu. Automatis. Pelunasan, misalnya dibayar 2.500.000. Automatis. Terus tanggal 6 itu Mas Dion. Apa? Untuk alat. Apa? Alat. Beli alat. Beli bahan misalnya. Bahan berapa? 3 juta. 3 juta. Itu. Boleh kan? Otomatis juga. Enggak, ini masih utung. Modalnya kan 2 juta masih 600 juta masih. Tapi kan Anda berarti alat bareng. Berikutnya Mas Dion. Apalagi? Mas Dian. Ayah dari apa itu? Ya pipes saja kan. Anuh nyumbang. Sedekar. Untuk kas kan enggak apa-apa. Berapa? Satu juta. Ini di-enter otomatis muncul. Dan seterusnya. Sekarang bagiannya si Bima. Ini yang kelas bagian enggak ada sih. Coba di-hack. Dikerjakan di rumah saja. Buku kas ini nanti akan saya share di grup. Ini di-hack. dengan catatan kalau di sini ada kata Bima, di sini kacau. Kacau nya gimana? Terserah kamu. Yang pengacau nya kan kamu. Bisa maksud nggak mas? Tidak. 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 Rumus ini benar. Ini biar agak melek. Tanggal 9. Keterangannya enggak di sini. Triknya gini. Rumus ini sudah bagus. Daripada yang mana-mana saya copy ke sit-line. Ini yang tadi itu. Kopinya di sini. Masuk ke sitiga. Untuk permainannya Bima supaya enggak ngantuk, ini di sini. Saya mainkan di sini. Rumus ini, di depannya saya kasih petik. Kemudian yang ini ke bawah dihapus, enggak apa-apa. Atau biarkan saya enggak salah. Ini yang sudah dikasih petik itu, saya pindah ke sini. Sehingga rumusnya nanti gini. Rumusnya gini. Jika keterangan sama dengan Bima, maka bilang apa tadi? Kacau. Bima kacau. Enggak apa-apa. Kacau-nya dalam tanda petik. Tetapi kan bisa diurah dari rumus. Maksudnya. Mbak Mustika paham. Dari rumus. Salah satu rumusnya gini, biar agak cepat. Tapi sebetulnya memang anggar asas. Tetapi aman saja. Karena bermain. Cuma ini gini. Kita itu bisa... Istilahnya Mas Aswin kalau masih pandemi kan work from home itu. Sehingga tatap muka dan Zoom itu kalau dua-duanya di jalan kan namanya apa? Kombinasi itu. Istilahnya ada tuh. Aku lupa ya. Waktu pandemi itu kan, waktu akhir pandemi itu kan kita bisa Zoom, bisa tatap muka. Kadang Zoom, kadang tatap muka itu namanya apa? Hybrid. 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 Nah, dalam konteks 3 step wizard yang pernah saya sampaikan, bahwa membuat rumus itu kan tidak diketik. Tetapi dengan 3 step wizard kan gitu. Nah, tetapi dalam konteks penjelasan untuk ini, tadi kan saya copy itu tujuannya supaya kita bisa tidak mencontek rumus itu daripada ngetik lagi. Sehingga di sini Anda boleh ketik if persis yang ini. Ini diketik. If kurung buka. Saya ketik ini tidak boleh. plus H4. Ya kan? Nah, salah gitu loh. Kelemahannya di situ. Enggak boleh. Aku ngetik 4 keliru 7. Kelemahan kalau diketik di situ maka berkali-kali pas satu cerita, rumus tidak diketik. Tidak sama dengan 0. Ya kan? Terus maka I3 plus G4. Ya kan? Dikurangi H4. Jika tidak, maka biarkan kosong. Kan gitu. Nah, di sini, itu ada kurung tutup. Kalau saya kasih kurung tutup, dia akan komentar nanti. Ini ada komentar di sini. Ternyata betul. Ya sudah. Nah, ini di copy ke bawah. Betul ya? Dikopi ke bawah. Nah, sehingga kalau misalnya Afin memberi sedekat, kan harusnya ada saldo Rp3.600.000. Nah, di-hack oleh Dima. Nah, sehingga rumus ini kalau mau, ini petai-petai itu rumus gitu ya. Maka harusnya di sini bukan kacau. Misalnya. ini kan belum nih. Ini tadi kan sedekah gitu kan. Ini tadi rumusnya kan gini. Nah, Afin sedekah. Bima tahu. Dia ketek Bima. Entor. Harusnya munculnya. Kok enggak muncul nih? Ini betul? Hah? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Loh, rumusnya kok ganti? Enggak. Ini kalau terjadi kayak gini diapakan? Coba ayo. Tadi kan udah betul. Supaya menjadi kacau lagi gimana? Tadi kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Ini kan bukan rumus. Nah, kalau menghadapi seperti ini, yang di copy adalah ini kan. Yang di copy salah tadi. Dikopinya salah. Nah, ini kan teman-teman kata-kata uangnya transfer ke dekening saya. Tapi nantinya waktu Anda betul-betul menghack itu, di sini yang ini loh. Yang ini saya kasih teorinya ya. Yang uangnya transfer ke dekening saya itu kode-kode-kode. Blah-blah-blah gitu kan. Koding seperti Mbak Mustika kan belajar koding Python itu. Perintahnya di situ terang-terang nomor dekening betul-betul. Bisa membayangkan ya Mas Bima ya? Enggak. Maksudnya bisa atau tidak gitu? Coba dua. Bisa membayangkan atau tidak? Tidak. Waduh. Cewa kok terus. Loh. Maksudnya bisa dipoksa loh. Enggak. Jawabannya cuma bisa atau tidak gitu aja. Banyak pasti tidak penting. Bisa pun tidak yang penting. Bisa masuk akal gitu loh. Bisa. Yakin? Yakin gitu? Enggak. Logikanya masuk gitu loh. Masuk dalam kami itu aja. Waksana kami. Hasilnya apa Mas? Mas Dion hasilnya? Kayaknya dia. Nanti dia kecepatan. Ya udah gini ya. Ini sehingga kesimpulannya apa? Coba coba simpulkan Mas. Semaja yuk. Simpulkan yuk. Kembali kesitu. Yuk simpulkan. Tolong Mas Aswin. Tolong disimpulkan. Tolong disimpulkan. Dari paparan yang baru saja kita bahas. 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 Atau gini. Sekarang kita sedang membahas apa? Yuk. Buku. Yuk. Kita sekarang sedang membahas membuat buku khas kan gitu. Terus pertanyaannya. Secara prinsip rumusnya kan simpel sederhana. Itu dengan rumus yang ini kan. Rumus yang kita buat kan ini. Rumus kita kan ini. Rumus prinsip buku khas itu sebetulnya hanya ini sebetulnya. Tentang di dalamnya di-hack atau apa itu kan di luar teknis, non teknis itu. Karena banyak hacker-hacker di sekitar kita. Salah satunya siapa? Bima. Bukan aku yang ngomong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masa saya itu kan biar menarik gitu loh. Ini sudah jam 2. Ada pertanyaan sampai sini coba. Apakah ada pertanyaan? Nah nanti pada waktu ini masuk ke bulan berikutnya itu Anda tinggal meng-copy ini aja. Ini di-copy. Masuknya ke bulan Desember. Di-copy-nya tetap paste-nya di sini juga supaya formatnya sama gitu loh. Tetapi untuk ini modalnya tidak di ketik. Tetapi apa? Ini saya ketik sama dengan terus klik saldo akhir bulan yang lalu. Misalnya saldo akhir bulan lalu 3.600.000.000. Klik ini aja. Ini kan seperti waktu hack file antarsip tadi. Jadi saldo awal bulan ini adalah saldo akhir bulan lalu. Jadi kalau misalnya ini November-nya ini. Ini November-nya ini misalnya 3.600.000.000 ini ya November-nya. Misalnya November-nya yang blok merah tulisannya putih misalnya. Maka kalau Desember-nya ya otomatis Anda cukup sama dengan klik November. Saldo akhirnya di sini di-enter. Nanti ini saya file-nya saya kirim ke guru. Untuk bisa disempurnakan ya. Jadi tugas Anda itu menyempurnakan yang sudah ada. Ini kok nggak mau disimpan ya. Oh tadi file baru ya. Jadi di sini saya kasih nama buku khas kelas siang. Saya masuk ke folder. Namanya buku khas kelas siang. Mas Aswin ada pertanyaan? Jadi ruwis buku khas secara umum adalah seperti yang saya blok warna merah. Tulisannya putih ini. Mas Dion ada pertanyaan? Mas Bima? Mbak Mustika? Mbak Vina? Namanya belum disebut sudah gede-gede. Mbak Arinta? Mas Adela? Mas Ervin? Mas Febri? Berarti sudah selesai. Bahannya sama dengan yang kelas pagi. Cuma tadi Anda dapat banyak itu salah satunya dengan freeze pins tadi. Kemudian juga apa lagi tadi? Ada beberapa. Apa lagi Mbak? Aku masih bilang itu. Ya demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti hari Senin kita akan membahas tentang short and filtering. Dan juga grafik serta analisa data yang lain. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.